hai 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 balik lagi sama aku Alin di channel YouTube kesanian para pemanah Indonesia finet archery ofisial nah finet lovers di video kali ini aku enggak akan spill barang nih aku mau bah ada satu pembahasan yang masuk ke aku atau pertanyaannya masuk ke aku lewat kolom komentar nah kalau misalnya kalian penasaran pembahasan apa yang bakal aku bahas kali ini tonton video video ini sampai habis ya tapi sebelum aku mulai videonya jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari finet archery ofisial nafilo ada nih satu pertanyaan yang masuk ke aku nih dia tuh pertanyaan kurang lebih kayak gini kakaknya ya tuh kurang lebih tuh pertanyaannya Kak gimana sih cara mengembalikan memori otot kita pada saat lagi main panahan nah aku mau kasih info dulu sebelumnya mungkin memori otot itu bisa hilang kalau misalnya terjadi cedera atau asalnya kita sering melakukan aktivitas itu terus tiba-tiba kita berhenti selama dalam waktu jangka waktu yang lama nah itu kemungkinan besar sih memori otot kita tuh bisa hilang ya nah gimana sih cara ngebalikin si memori otot itu aku bakal bahas di video kali ini ya nah yang pertama itu kalian bisa melakukan latihan yang konsisten ya latihan itu bisa sebulan kalian lakukan dengan konsisten dengan gerakan yang sama dan aku rekomendasiin kalau misalnya kalian mau mengembalikan memori otot kalian kalian tuh harus memulai latihannya dari LBS yang rendah ya finet lovers gak bisa kalian tiba-tiba mulai baru mulai latihan lagi terus tiba-tiba pakai busur dengan LBS yang sebelumnya kalian pakai atau dengan LBS yang tinggi nanti itu bisa menyebabkan cedera di otot kalian jadi aku saranin kalau misalnya kalian mau mengembalikan memori otot kalian kalian harus mulai dari LBS yang rendah dan kalian tuh pelan-pelan mulai naikin LBS kalian sampai LBS kalian yang terakhir pakai nah aku juga mau nambahin kalau misalnya si memori otot kalian tuh pengen kembali 100% ya atau pengen kembali seperti sedia kala aku rekomendasiin kalau misalnya kalian harus melakukan latihan yang tadi aku sebutin secara konsisten itu kurang lebih 3 bulan ya finet lovers jadi kalau misalnya 1 bulan itu hanya untuk mengembalikan memori otot kalian biar kalian gak langsung cedera jadi tahapan-tahapan LBS rendah ke pingginya kalian harus mulai di 1 bulan nah nanti 3 bulan selebihnya kalian itu harus udah pakai LBS yang kalian biasa pakai tapi dengan konsisten ya dengan gerakan yang sama dengan LBS yang sama harus kalian lakukan harus kalian lakukan konsisten selama 3 bulannya finet lovers nah mumpung lagi ngebahas tentang perototan nih dalam dunia archer atau pemanah aku sekalian mau bahas ya ini cedera-cedera apa aja sih yang kemungkinan bisa terjadi pada pemanah nah finet lovers seorang pemanah atau atlet pemanah itu biasanya berpotensi tinggi mengalami cedera ya dan cederanya itu biasanya terjadi di area bahu cedera itu bisa disebabkan karena pada saat kalian melakukan gerakan tarikan tali busur atau drawing yang dilakukan karena dia itu membutuhkan kekuatan lengan dan dilakukan berkali-kali jadi itu bisa menyebabkan terjadinya cedera kalau dilakukannya secara tidak benar ya finet lovers nah kalian itu harus memperhatikan memperhatikan posisi berdiri kalian itu-itu kalian harus dalam posisi yang benar dan juga kalian harus teknik kalian pada saat menarik busur itu harus dengan teknik yang benar ya finet lovers soalnya kalau misalnya teknik kalian gak benar nanti struktur tulang, otot, dan sendi kalian itu jadi salah dan itu yang menyebabkan cedera nah seperti yang aku bilang tadi nih cedera yang bakal dialami oleh pemain panahan atau atlet panahan itu biasanya terjadi di daerah bahu ya nah cedera yang terjadi di bahu ini biasanya mengakibatkan timbulnya rasa nyeri merah, bengkak, dan juga panas ya finet lovers dan bagian otot, tendon, ligamen, tulang, bahkan persendian kalian itu bisa berfungsi secara tidak baik ya finet lovers kalau misalnya kalian sudah mengalami cedera itu nah finet lovers seperti yang aku bilang tadi jika si gerakan itu dilakukan secara berulang dengan gerakan yang salah ya itu tuh bisa mengakibatkan otot akan spasme dan terkena cedera biasanya yang kita rasakan itu saat terjadi cedera waktu awal mau terjadi cedera itu bagian bahu kita itu terasa sakit nah kalau misalnya kalian terus memaksakan aktivitas kalian dengan gerakan yang salah walaupun bahu kalian emas udah terasa sakit nih itu tuh bisa menyebabkan cedera yang lebih parah ya finet lovers nah kalau misalnya cederanya makin parah itu seperti apa sih kak? ya misalnya serabut otot atau tendon kalian itu robek ya finet lovers nah kalau misalnya kayak gitu biasanya kalian, si otot kalian itu sudah tidak berfungsi secara baik jadi otot kalian juga sudah tidak berfungsi secara baik terus dia itu bisa menghilangkan stabilitas di tangan kalian ya finet lovers nah kalau misalnya udah kayak gitu pemanah itu bakal merasa kesakitan seperti yang aku bilang tadi kehilangan stabilitasnya dan itu tuh bisa membuat performa posi pemanah itu turun nah itu tuh salah satu faktornya ada di cedera bahu ya finet lovers jadi kalian udah ngerasa bahu kalian sakit tapi kalian masih memaksakan melakukan gerakan drawing dengan teknik yang salah dan kalian masih paksain terus-terus nah itu tuh bisa terjadi ya finet lovers nah kalian gak mau kan kalau misalnya sampai cedera itu terjadi di kalian nah sekarang aku bakal kasih tips gimana cara kalian menghindari cedera-cedera pada saat kalian bermain tenahan nah yang pertama kalian harus membenarkan dulu posisi berdiri kalian seperti yang aku bilang tadi posisi berdiri kalian yang kurang tepat juga bisa mempengaruhi terjadinya cedera ya finet lovers jadi cedera itu bisa terjadi karena badan kalian, proposi badan kalian saat berdiri itu gak bener jadi pada saat kalian drawing, tangan kalian menarik tali busur itu struktur otot dan tulang kalian tuh gak bener jadi kalian tuh harus ngebenerin posisi berdiri kalian dulu yang bener nah yang kedua kalian juga harus ngebenerin teknik drawing kalian seperti yang aku bilang tadi ya finet lovers kebanyakan para pemana itu bakal mengalami cedera di arah bahu kalian dan itu tuh bakal terjadi pada saat kalian lagi drawing makanya aku bilang kalian harus membenarkan teknik drawing kalian karena itu tuh salah satu aktivitas yang berpotensi untuk mengakibatkan cedera pada bahu kalian teknik drawing yang tidak benar jadi kalian udah sama teknik drawingnya salah terus menarik busurnya dengan LBS-LBS tinggi itu menyebabkan otot kalian cedera ya finet lovers nah yang ketiga yang gak kalah penting kalian juga harus nih wajib banget melakukan stretching atau pemanasan sebelum kalian bermain panahan nah biasanya stretching itu dilakukan 15 menit sebelum kalian bermain panahan nah stretching itu bisa banyak caranya ya kalian bisa pakai alat bantu seperti stretching band dan lain-lain nah kalau misalnya kalian mau aku pasti tau pemanasan apa aja sih yang bener dilakukan pada saat kalian mau main panahan komen di bawah ya nanti aku bakal spill pemanasan apa aja yang bener yang harus dilakukan sebelum kalian main panahan nah finet lovers kalian juga gak boleh asal pemanasan ya aku udah kasih tau tadi pemanasannya itu harus dilakukan 15 menit sebelum kalian bermain panahan dan minimal kalian harus melakukan 3 set pemanasan ya finet lovers jadi otot kalian itu gak kaget pas kalian narik busur narik tali busur kalian dengan LBS yang tinggi ya finet lovers nah yang keempat atau yang terakhir kalian juga harus melakukan latihan fisik ya latihan fisik itu biar apa biar otot kalian terbiasa melakukan aktivitas-aktivitas yang berat ya karena menarik busur itu adalah salah satu aktivitas yang kuat ya finet lovers jadi kalian juga harus melatih fisik kalian biar fisik kalian itu gak kaget atau terbiasa dengan aktivitas-aktivitas yang berat nah finet lovers segitu dulu video aku kali ini mungkin cukup ya pembahasan aku tentang cara mengembalikan memori otot kalian pada saat bermain panahan dan sidera-cidera apa aja yang bakal mungkin terjadi kalau kalian main panahan dan juga aku udah spill caranya gimana untuk kalian mencegah sidera-cidera itu terjadi di kalian ya buat kalian yang suka videonya jangan lupa ditekan tombol like-nya atau kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar dunia panahan atau ada penjelasan aku yang kurang kalian pahami kalian boleh bertanya di kolom komentar ya tulis aja pertanyaan di kolom komentar nanti aku bakal bantu jelaskan semaksimal aku ya finet lovers nah buat kalian juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga bisa mencegah terjadinya sidera pada saat lagi bermain panahan nah buat kalian yang lagi cari alat panahan nih kalian tau dong harus datang kemana ya bener banget kalian harus datang ke finet aceri dengan cara apa sih kak? kalian bisa langsung aja hubungi admin online kami di nomor ini atau kalian bisa langsung check out di e-commerce kita yang ada di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee atau kalian mau datang ke store kita sambil konsultasi langsung sama staff kita juga boleh banget kalian bisa langsung datang aja ke store cabang kita yang ada di Bandung, di Jakarta, dan di Solo atau kalau misalnya kalian mau lihat katalog kita kalian bisa kunjungi link di bawah ini ya, linknya juga bakal aku taruh di deskripsi atau kalian bisa langsung follow instagram kita di efinet aceri official karena di instagram kita juga banyak membagikan info-info menarik seputar dunia panahan nah satu lagi, kalau misalnya kalian udah nonton video ini sampe sini nih tapi kalian belum subscribe jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari finet aceri official bye-bye hai finet lovers aku gak akan lupa ngingetin kalian buat nonton video kita yang lainnya disini, ditonton ya bye-bye coba selamat menikmati